Hei Pak Hakim, ini orang rakus nih. Kenapa rakus? Udah ganteng, pinter, kaya lagi. Kalau kaya emak ini. Bisa semua dia. Dia saling memuji. Enggak sehat? Panggilannya agak ya? Ini kita lagi ngomongin soal hukum. Boleh gak kita diskusi, cari ilmu tentang hukum boleh? Saya masih banyak belajar, ntar kalau ngasih pendapat. Kan S3. S3 selesai 24 tahun. Gak apa, kalau kamu mau belajar, kamu Senin-Kamis datang ke rumah aku. Pahit. Belajar. Belajar apa, Senin-Kamis puasa. Itu puasa. Lagian juga, kamu S3. Kipan Hakim S1 judul. Radang. Udah pilek gue S1. Tapi dengar-dengar S3-nya aja selesai dalam waktu 24 tahun udah S3. Ah, 24 tahun lama? Bukan, sorry. Umur 24 tahun, udah S3 maksud gue. Jadi kemarin tuh S3 itu 24 tahun waktu sidang tertutup. Tapi untuk sidang terbukanya itu waktu ujian yang depan. Ngundang banyak orang, ada promotor, segala macem itu di 25 tahun. Ya sama aja itu juga mudah. Biasanya 27-25. Bagus bro, bagus bro. Ini bener-bener kita lihat nih tayangan dari sini. Siapa sih Agia? Eh, apa sih Nge? Ini dia. Ih, langsung gercap sama netizen. Keren lah, tapi lu bagus banget. Nagita jangan sering deket dia lah. Kenapa sih? Apa lu minder nih? Bukan, nanti kalau Nagita dikasih tau tentang masalah nih hukum, konsultasi gini, berdebat gue langsung kalah lagi. Resepsi aku dateng loh dulu. Hah? Resepsi aku dateng loh. Makasih ya. Tuh, lu gak sadar. Iya. Ini parah banget lu gak sadar gak dateng loh. Ingat, ingat. Iya, iya. Pake baju apa, Kas dateng? Ya, pake baju rapi. Tidak pantau lalu juga ya. Oke, tapi lu perasaannya gimana sekarang? Justru heboh karena ketampanan. Bukan, bukan kalian hukum lu. Iya, di luar ekspektasi sih. Maksudnya kayak kemarin sidang ya, sidang biasa aja jalanin kerjaan, tau-tau pulang-pulang rame ya. Ya udah. Udah lah, ya itu efeknya aja. Tapi lu serius banget ya, Bet. Jadi S1 berapa tahun? Tiga setengah tahun? S1 tuh ya, kurang lebih tiga setengah tahun. S2-nya berapa tahun? Sepuluh bulan. S2? Sepuluh bulan. Sepuluh bulan. Pinter banget. Pinter banget ya. S3? S3 tuh kemarin dua setengah atau tiga tahun. IPK lagi. IPK lu berapa sih? Gak tau. Tapi bagusnya dia tuh sebagai anak-anak laki-laki sekarang ini patut contoh. Maksudnya karirnya dia meniti karirnya bener. Bener. Juga udah ngambil pengacar-pengacar sekarang juga yang baru-baru kan bisa contoh dia. Ngambil kasus yang memang seksi. Sedapetnya aja kalau itu. Tapi bagus itu bro. Maksudnya kan lu bisa cari pengalaman di situ. Nah, nah, nah. Eh kalau mau komentarin kasusnya Jessica Skandal boleh gak sih? Bisa ya? Bisa aja. Cuma kan aku gak ngedalakan kasusnya. Agak gimana sih? Tapi ini aku pertanyaan yang ini aja ya, yang simple aja. Kalau misalnya dipanggil kepolisian tapi gak dateng-dateng, itu gimana tuh? Tergantung penyelidikan apa penyelidikan. Sidik. Kalau Sidik panggilan kedua kan nanti abis itu boleh dipanggil paksa. Abis itu dipanggil paksa? Ada? Boleh. Kalau orangnya di luar Indonesia bisa juga? Nah, tugasnya polisi nyari dong boleh. Saya juga mau nanya nih, kalau seandainya suami gak pulang. Nah, ini kayak saya mau nanya nih. Saya mau nanya nih, enggak nih. Suami gak pulang. Dengan alasan lah. Terus istrinya lapor polisi, itu kena gak ya suaminya? Kan gak awet gue, tiba-tiba si gigi lapor polisi, soalnya saya gak pulang. Emang gigi udah laporin? Enggak. Tapi kalau gitu tergantung kemana-kemana? Enggak, iya biasa lah. Oke. Eh, saya mau nanya dong. Kan udah nanya, udah nanya. Gue nanya juga boleh ya? Udah punya pacar belum sih? Perwakilan netizen, perwakilan netizen. Ada. Ada? Ya, ada. Ada. Berapa pacarnya? Satu? Satu. Ah, kurang. Oh, itu, itu. Itu pacarnya. Udah lama pacaran? Itu pacarnya. Dua tahun apa? Dua tahun. Bagus, bagus. Ah, ini sih udah bentar lagi juga ada tanggal bagus nih katanya. Udah serius ya kamu ya sama dia? Insya Allah. Eh, cemburuan gak kan? Kamu sekarang disonat banget dan cewek-cewek tuh kayaknya istri. Gimana gitu? Enggak lah, support. Support, support. Support? Ini nonton kayaknya nonton. Oh, iya. Oh, iya. Tapi dia setia kok bagus. Bagus banget, bagus banget lagi nonton. Pernah gak lagi sidang ada yang minta foto bareng? Ada. Beneran? Ada. Ih, auranya berarti sebagus itu loh. Apalagi ketika pas lagi bertugas itu kan. Tapi mirip tuh sama lu hidungnya tuh. Manceng. Sama-sama hidungnya manceng. Udah mirip jangan-jangan jongus. Eh. Jodoh, jodoh. Jodoh. Jodoh.